Diary Anas Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan suci Romadon Romadon Iya Romadon Sekarang puasa hari pertama Nah puasa hari pertama Siapa yang gak puasa Yang gak puasa Ini dia tidak puasa Di Anas masih kecil 4 tahun Insya Allah semoga tahun depan Di Anas bisa ikut puasa Romadon Nah teman-teman ada yang lupa niat gak tadi malam Atau bahkan gak niat dan gak sahur Wah Yang itu minum Gak niat kemudian gak sahur Wah itu bahaya banget tuh Nah mama anak akan bahas Gini ya deh ya dengerin ya Kalau misalkan kita berpuasa Kalau misalkan kita berpuasa Karena dengan adanya kita mempersiapkan sahur Kemudian kita tidak makan dan tidak minum setelah sahur itu Maka itu berarti menandakan kita memang sudah berniat untuk melaksanakan puasa Cuma lebih baik kalau memang liat itu Di dalam hati Kita Kita tegaskan dalam hati Dan di bulut kita ucapkan Karena hukumnya mengucapkan niat adalah sun Nah jadi pahala kita lebih banyak Nah kalau misalkan wanita Seperti mama Anas Kan kadang tuh suka ikut sahur Suka ikut berbuka Tapi gak puasa Misalnya dalam keadaan haid Atau misalkan dalam keadaan nifas Nah kalau seperti itu makanya lebih baik Kita niatkan dalam hati kita Dan juga kita ucapkan Karena kalau perempuan tidak setiap dia ikut sahur Berarti dia akan puasa Karena kadang perempuan ikut sahur Tapi dia gak puasa Contohnya seperti tadi Dalam keadaan haid atau nifas Namun ikut sahur bersama keluarga Nah kalau gimana nih Kalau misalkan lupa niat Malamnya dan juga lupa sahur Nah menurut pendapat Imam Syafi'i Dan juga pendapat Jumbur Ulama Kebanyakan Ulama Nah itu puasanya gak esah Kalau gak esah besoknya gimana dong Boleh makan dong Gak boleh makan juga teman-teman Harus gimana Kalau kita lupa niat Itu rugi banget ruginya Kita harus imsak Imsak itu adalah Tidak makan tidak minum Seperti orang puasa Menahan Kan arti dari imsak itu menahan Kita menahan makan Menahan minum Dan menahan hal-hal yang lain Yang membatalkan puasa Seperti itu Seperti orang puasa saja Tapi dia tetap wajib Mengkodok puasanya Karena kewajiban imsaknya adalah Kewajiban yang baru Karena dia lupa tidak niat Pada waktu malam hari Gimana dong Kalau misalkan Ketika lupa tidak niat malam hari Sialnya kita makan aja seenaknya Wah itu tuh dosa ya Kalau misalkan menurut pendapat Madhab Imam Syafi'i Karena sudah jelas Kalau misalkan tidak niat Besoknya wajib untuk imsak Atau menahan dari makan dan minum Dan juga wajib tetap untuk mengkodok Nanti di luar bulan puasa Mengerti dek? Mengerti Namun teman-teman Kalau puasanya adalah puasa sunah Seperti puasa Senin Kamis Puasa Daud Puasa Syawal Itu niatnya tidak diwajibkan malam hari Jadi kita boleh niat pada waktu Pagi hari atau siang hari Asalkan kita belum melakukan yang membatalkan puasa Misalnya kita belum makan Belum minum Pas bangun pagi hari Kita niat saja untuk berpuasa sunah Kalau misalkan puasanya puasa wajib Kebanyakan para ulama Jumhur ulama Termasuk Imam Syafi'i Mewajibkan untuk memalamkan niat Jadi niatnya harus malam hari Dari kapan sih mulainya niat puasa wajib itu? Dari setelah kita berbuka Dari setelah adan maghrib Kita sudah bisa niat untuk berpuasa esoknya Sampai dengan batas akhirnya adalah sebelum terbit sajar Alias sebelum adan subuh Iya sebelum adan subuh Kalau misalkan niatnya sudah adan subuh Menurut para ulama Jumhur dan juga Madhab Imam Syafi'i Maka puasanya itu Tidak sah Kalau puasa wajib Dan kalau lupa niatnya Maka besoknya dia tetap wajib Untuk menahan dari dari makan dan minum Dan tetap di luar bulan Ramadan Wajib untuk mengkolo Namun untuk para orang awam Yang tidak mengetahui Atau misalkan Orang awam yang lalai dalam melakukan niat ini Karena memang tidak tahu Ulama ahli fikir ada yang memberi pendapat yang ringan Yakni Imam Abu Hanifah Siapa deh? Imam Abu Hanifah Ya Imam Abu Hanifah Menurut penambat Imam Abu Hanifah Boleh puasa wajib itu Niatnya dilakukan pada pagi hari Nah untuk orang awam Yang memang benar-benar tidak sengaja lupa Lupa niat Bukan disengaja ya Aku mah gak usah niat Sengaja ya gak niat Karena besoknya mau ngambil pendapat Imam Abu Hanifah Nah itu tidak diperbolehkan Ini hanya untuk keadaan garurat Dan memang karena orang tersebut masih awam dalam hal berpuasa Atau masih awam dalam agama Islam Nah jadi boleh nih sebagai orang yang lupa niat Kemudian lupa sahur Puasanya tetap sah Asa dia mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah Bahkan Imam Syafi'i juga dalam sara Kitab Shafi'i Natunajah Dalam kitab Shafi'i Natunajah Dalam sara Ini menurut pendapat Ulama-ulama madhab Imam Syafi'i Bahwa boleh orang awam Memang dalam keadaan darurat Mengambil pendapat Imam Abu Hanifah Untuk tetap melanjutkan puasanya Kalau dia lupa Tidak niat malam hari Ketika mau puasa wajib Dan juga lupa tidak sahur Makasih menonton untuk Sudah menonton untuk hari ini Doakan ya teman-teman Semoga tahun depan Anas bisa ikut berpuasa Ramadan Dah sampai berjumpa lagi besok Di Ngabuburit Bareng Mama Anas dan Anas Assalamualaikum